Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Biktulus Oficial Mohon doa restu dan dukungannya Yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah Yang beralamatkan di RT12 RK2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya Mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud Menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar Kampung Desa Sidang Gunung 3 Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran Serta kesuksesan dunia dan akhirat Saya Panitia mengaturkan banyak terima kasih Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini Oke? Suka tonton? Tidak suka? Silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi bahwasannya saya tidak membuka praktek di manapun Dan tidak menerima tarif berapapun Terima kasih Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Terima kasih telah menonton videonya Alhamdulillah Alhamdulillah Ketemu soal masih lagi di kesempatan hari ini Disik ke Tanggal berapa sih nih? Ya ampun Se 24 November 2021 Waduh Berisik ya guys hari ini Gak tau kan apa aku tuh ngerasa hari ini kayak ganteng banget Kayak jadi kayak Apa ya? Kayak pedenya tuh kayak Kayak nambah gitu Pedenya tuh berlebihan Karena dengan baju Aduh Banovi I love you so much Thank you Dan Aduh enak banget lagi bahannya enak Mama Ita juga suka lagunya Bajunya kayak gini ya Mudah-mudahan sih Tau ukurannya Ya ukurannya gak onere Kayak nginya Ini suwe-suwe Wesen sih Aku tuh nyari ukurannya sebetulnya Biar bisa ngukur Kalau baju ini segini nih Pas gitu loh Enak di badan Dan gak Gak-gak Meletri-meletri Selamat pagi Siang sudah dan juga malam Untuk para subscriber Bikin terus official semua Tanpa terkecuali Untuk yang baru pertama kali gabung disini Baru pertama kali nonton video saya Salam kenal Jangan lupa pencet tombol subscribe Kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga Buat yang sering bolak-balik Jangan lupa Supportnya dengan dipercet tombol like Kemudian di share apabila penting Dan juga Jangan skip iklan untuk yang pendek Kalau yang panjang boleh Banyak yang nanya sebetulnya Kenapa Mas Tulus Bikin vlognya itu pagi hari Karena ini lagi semangat-semangatnya Lagi bahagia-bahagianya Gak tau Gak lagi jatuh cinta juga Sebenernya kalau dibikir-pikir Lagi mumet-mumet malahan Lagi butuh sedikit keuangan Lebih banyak Jadi Kalau dibikir lagi happy Gak juga Tapi gak tau bawaannya Yaudah lah Bismillah aja gitu Dan Banyak yang nanya teman-teman Mas Tulus Vaksin tuh aman ya Nyatanya Mas Tulus masih sehat Alhamdulillah ya Jadi teman-teman Banyak yang nanya Mas Tulus Apa sih Reaksi Ataupun apa yang dirasakan Pas kak vaksin Alhamdulillah Aku gak ngerasain apa-apa Aku malah jadinya Lapar terus Makan terus Sama ngantuk Si iya Dan itu memang Aku tidurku kurang Jadi kalau menurutku Bukan efek ya Memang Memang mungkin ngantuk Itu adalah efek Dari apa yang Aku lakukan gitu loh Karena setiap harinya Juga aku sering ngantuk Dalam jangka yang panjang Kalau siang hari Dan Satu doang nih Muncul Ada jerawat di Sedekat hidung Itu doang efeknya Selebihnya Alhamdulillah Alhamdulillah Gak terjadi apa-apa Ya teman-teman Vaksin juga sangat 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 efisien Untuk Sedikit membantu kita Jadi Sebetulnya Kalau vaksin tuh Menurutku gini Selain dia memang Ada zat Ataupun ada Antibody Untuk menambah Antibody kita Lebih baik Atau untuk Daya tahun tubuh Kita lebih bagus Salah satunya adalah Ketika kita sudah Divaksin tuh Kita kayak ngerasa Kayak yang Oh iya Gue lebih pede lagi Gue lebih bisa Gue lebih hebat Nah jadi Bukan berarti sombong Gak Tapi Lebih kayak yang Oh iya Alhamdulillah Insya Allah Gak kenapa Karena aku udah vaksin Jadi kayak ada Kepercayaan diri Dan itu menurutku Mindset yang paling baik Dari sekedar vaksin Jadi teman-teman Yang belum vaksin Dulu kira-kira Ada sakit apa Mas Tulus Hanya darah tinggi saja Yang gak boleh Jadi menurut Mas Tulus Ya kalau kata orang Orang dengan obesitas itu Dengan resiko yang cukup besar Dengan penyakit yang tinggi Penyakit yang banyak Macem-macem penyakitnya Resiko vaksin tuh Lebih bahaya Tapi alhamdulillah Aku gak popo Sehat-sehat aja Masih bisa bikin video Buat kalian Ya mudah-mudahan Gak ada apa-apa ya teman-teman Karena kan Pasca vaksin tuh Katanya sampai tiga hari Dan ini baru hari kedua Jadi mudah-mudahan sih Gak terjadi apa-apa Amin Ya tetap sehat-sehat aja Yang penting isu-isu Teri sayur bening Karum batik Karum rewa asin Karum sambal kore Wah jangan wena Denan rerek Alhamdulillah ya Mas Tulus mau ucapkan Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang selalu support Mas Tulus Meskipun Sedekah-sedekah Lagi rada melempem nih Teman-teman Tumben Gak tau kenapa Jadi Oh iya Aku sedikit kasih info dulu Kalau nasi boksnya itu Gak digelar di akhir bulan Kebetulan Mas Tulus Sudah ada job Dari lama-lama Dan jatuhnya Di hari Jumat besok Jumat Sabtu Minggu Mas Tulus kerja Jadi Kebetulan banget Karena mentok Akhir bulan juga Yang masak juga lagi Pada repot Jadi Untuk nasi boksnya Kita akan geser Di tanggal 6 Desember Pas diulang tahunnya Mas Tulus aja Gak Sekalian Mas Tulus Bikin ngamong-ngamong Sekalian kita bagi Sedekah nasi Nasi boks Sementara Kalau Karena sekarang Yang masa agak berkurang Bukan berkurang Tapi yang satu Belum siap Atau belum mampu Belum siap Untuk membantu Jadi Tukang masaknya Hanya tiga orang aja Cuman Mbak Tika Dan Mbak Yanti Sama Tante Ida Jadi Mas Tulus skip dulu Untuk sedekah nasi bok kita Di bulan ini Hanya di 450 nasi bok Ya teman-teman 450 nasi bok Dan sisanya Mungkin nanti kita Bikin ngamong-ngamong Dan kita akan gelarnya Pas di Tanggal 6 Desember Pas ulang tahunnya Mas Tulus Jadi Untuk sementara waktu Ya bukannya Bukannya tetap bisa-bisa aja sih Mas Tulus nyanyi Tetap ada yang gelar disini Cuman kan Daripada nanti repot Itu pun Mas Tulus tanggal 5 Sebetulnya nyanyi Tanggal 5 tetap gak bisa dibatalin Jadi gak mau dibatalin Ya mas Tulus tanggal 5 tetap nyanyi Tanggal 6-nya kita bikin Bagi-bagi nasi bok Jadi tidak di hari Jumat Berkah ya teman-teman Bagi nasi bok Bulan ini kita geser Di tanggal 6 Desember Begitu ya saudaraku Ayolah Bantu nasi bok Teman-teman yang mau bantu nasi bok Gimana caranya Mas Tulus Mas Tulus saya pengen sedekah Buat masjid yang ada di depan itu loh Yang di video terdepannya Mas Tulus Gimana caranya Saya juga pengen bantu Buat sedekah nasi bok Gimana caranya Mas Tulus Boleh Klik kolom deskripsi Ada nomor rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Disitu kalian boleh Berpartisipasi Untuk transfernya adalah Kalau untuk nasi bok itu Minimal 10 ribu Maksimalnya unlimited Kalau untuk masjid Maksimal-maksimumnya juga gak ada Jadi terserah Klik kolom deskripsi sekarang juga ya teman-teman Dan untuk yang membantu sedekah bumi Yang akan kita gelar di akhir Desember nanti Silahkan klik kolom komentar Kirimnya ke rekening DBS Yang ada di kolom komentar Biasanya Mas Tulus Spin paling atas Terima kasih Terima kasih banyak Ketika sudah sedekah Membantu rezekinya dengan Ya sedekah apapun Yang kalian kirimkan Mudah-mudahan bertukar dengan Rezeki yang melimpah Bertukar dengan keberkan Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan diijabahnya Sekala hajat Dengan semua Melempem mergane Mungkin karena Akhir bulan kali ya Jadi agak melempem Karena mungkin Akhir bulan belum ada gajian Jadi awal bulan Pas gajian mungkin Bisa nyelipin Timbang 10 atau 30 ribu Buat bantu sedekah nasi Nasi bok Nah teman-teman yang masih bingung Klik aja kolom deskripsi Disitu ada instagram Ada whatsappnya Mas Tulus Langsung whatsapp aja Mas saya pengen bantu ini Tapi saya bingung caranya gimana Gitu ya Dan sekali lagi Aku pengen banget sih Sebetulnya Kalau memang diizinkan sama Allah Jumlahnya cukup Sedekah bumi Nanti kita nanggap Poyang kulit juga Di Jawa Tidak harus di Jakarta Tapi Kita bisa nanggap Poyang kulitnya juga di Jawa Dan itu Ya membutuhkan Dan yang tidak sedikit Jadi teman-teman yang mau bantu Silahkan klik kolom komentar Komentar paling atas biasanya ya Oke Aku seneng banget sih Kalau kalian itu Ternyata memiliki Rasa yang gimana ya Jadi beberapa video Yang sudah Mas Tulus sayangkan Sebelumnya Termasuk Rasa soal angin Kemudian rasa-rasa soal Memiliki ilmu leluhur Dan lain sebagainya Ilmu warisan leluhur Dan lain sebagainya Itu sebetulnya Apa ya Hal-hal yang memang Hanya bisa dirasakan Oleh beberapa Orang-orang yang memiliki Sensitivitas tinggi Sebetulnya Jadi Orang yang memang Punya kelebihan yang sama Jadi kalau misalnya Kalian itu Hanya sebatas Maaf istilah kata Kalian itu Tidak tahu apa-apa Ya mungkin Kalian akan Bantah Apaan sih Ngomong apa sih Gue gak ngerasain apa-apa Nah Tapi bagi orang yang memang Ngalamin hal yang sama Seperti yang Saya rasain itu Pasti sudah Sudah mengerti Oh iya memang betul Kok saya juga ngalamin Dan ada beberapa Subscriber yang Berkomentar juga Yang aneh-aneh Nah di hari ini Aku pengen Pengen Bahas sesuatu yang Berhubungan dengan Ilmu leluhur lagi Karena masih banyak Yang menanyakan ini Supaya lebih pecah lagi Supaya lebih lebar lagi Kalau kemarin kan Hanya efek Dan kira-kira Apa aja yang dirasakan Nah ini jenis-jenis Ilmu leluhur Kelebihan-kelebihan Ilmu leluhur Yang kita bisa Kita bisa Wedar disini Kita bisa pecah disini Dan ini bisa saja Dimiliki sama Kita Sebagai generus Dari Generasi penerus Maksudnya bukan Generus itu Generasi penerus ya Sebagai generus Dari Leluhur kita Nah ilmu itu Apa aja sih Mas Tulus Ilmu leluhur itu Apa aja sih Yang pertama Paling basic adalah Ilmu pengobatan Paling basic Ilmu yang turun ke Anak cucunya Itu ilmu pengobatan Dan ini yang Paling banyak Ilmu pengobatan Ini yang paling banyak Entah itu Dia itu tukang urut Awalnya Tabib Kemudian Dokter Bidan Kemudian Mantri Dan lain sebagainya Ya Aku sih Nggak menutup kemungkinan Karena Pak Deku sendiri Itu mantri Pada waktu dulu Dan Meskipun dia mantri Ternyata Setiap orang Yang bekerja Atau bisa menyembuhkan Orang lain Atau yang bekerja Di bidang Di dunia kesehatan Itu memiliki basic Dimana beliau itu Adalah Memiliki garis keturunan Sebelumnya Entah bapaknya dokter Entah mbahnya dulu Dokter atau tabib Dan Ada sebagian besar Orang-orang yang memiliki Kemampuan seperti ini Atau menyembuhkan Orang lain dengan Ya dari segi kesehatan Tadi Dari ilmu pengobatan Tadi Itu ternyata Ada darahnya Darah dari atas Ke bawah Yang Ya itu tadi Makanya banyak orang bilang Ya bapaknya polisi Anaknya polisi Bapaknya dokter Anaknya dokter Ataupun minimal Anaknya perawat Ya kan Bapaknya artis Mamanya anaknya artis Misalnya gitu-gitu Jadi Kayak Sebenarnya sama dengan itu Hanya Kalau ilmu leluhur ini Mereka lebih Apa ya Lebih Lebih Abstrak Mereka tuh memilihnya Gak sesuai dengan yang Gak seperti yang kita mau Gak seperti yang kita harapkan Kadang-kadang Ada anak yang gak mau Dapat ilmu leluhur Malah dapat Anak yang pengen banget Punya kemampuan Ngelihat segala macam Punya ilmu Ternyata gak dapat Jadi sekali lagi Ya itu Kadang-kadang kita gak bisa memilih Dan juga bisa menolak Sekali lagi Anak-anak seperti kita Anak-anak seperti yang Ya kalian yang ngerasain Apa yang Mas Dulu sampaikan Inilah Sebenarnya ya Memiliki rasa yang sama Tetapi Hanya Susah dimengerti oleh orang lain Jadi Sedikit yang akan mengerti Apa yang kita tahu Sedikit yang akan mengerti Apa yang kita rasain Jadi Mereka sebagian besar Akan menganggap kita aneh Ya Nah Ilmu yang pertama adalah Dari segi ilmu Pengobatan Ilmu pengobatan ini Biasanya Dimiliki oleh kalian Yang tiba-tiba itu Gak tau kenapa Misalnya nih Misalnya ya Kalian tuh Ternyata dulunya Mbahmu itu Atau leluhurmu itu Ternyata tukang urut Atau tabib Atau intinya Juru kesehatan Pada waktu dulu Di masa lalunya Dan Beliau memiliki hodam Yang berfungsi Untuk membantu pengobatannya Entah itu urut Nah itu segala macem Tapi tiba-tiba Semasa sekarang Di usia kamu yang masih Di antara 15 25 35 45 Begitu seterusnya Ternyata kamu tuh Tiba-tiba ngeliat temenmu Sakit keselio Tapi tanganmu tuh Seakan-akan kayak ngurut sendiri Narik sendiri Jalan sendiri Tau-tau kamu bisa ngurut Aneh gak? Nah Itu kebanyakan Paling banyak sih Di tukang ngurut Di nenek moyangnya dulu Tukang ngurut Terus punya hodam Ngurut dan jatuhnya ke kita Bisa gak bisa Tiba-tiba kita bisa ngurut Anehnya disitu Tiba-tiba Ada yang Ada yang nerima Kemudian menjadikan itu sebagai Ya udahlah Gak apa-apalah Kalau jadi sumber rezeki Oh gak apa-apalah Kalau bisa bantu orang lain Kan gitu-gitu Tapi ada juga yang gak nerima Enggak Aku kan security Enggak Aku kan artis Enggak Aku kan pedagang Aku ini Udah mendingan dagang aja Daripada menggeluti itu ya Sebenarnya Hal-hal begini itu Tidak perlu kita Cetuskan Maksudnya gini Tidak perlu kita fokuskan Kalau kamu bisa ngurut Kamu bisa membantu orang Ya bantu aja sesuka kamu Tetapi Pekerjaan yang pasti Ya kerjaan yang pasti Tantai Ida tuh buktinya Sekarang jadi tukang urut Kemana-mana orang nyari dia Karena orang tau Dia suka ngurut Sudah bertahun-tahun Dan Itu terjadi ya Mungkin dia sendiri bingung Kenapa dia bisa ngerti Kok disini uratnya Dia bisa ngeliat Gitu ya Kalau Menurut yang aku pelajari Karena mbahku tuh tukang urut Jadi mbahku dulu Kalau ngajarin aku ngurut nih Misalnya ya Ada tangan temen Atau tangan temenku Keselio dibawa ke situ Terus mbahku tuh Aku suka ngeliat mbahku ngurut ya Leh Jadi Sebagian tukang urut itu Gini Antara dua Yang pertama adalah Tau-tau tangannya bergerak Untuk ngurut yang sakit Yang kedua adalah Dia tuh punya mata batin Yang bisa melihat Kalau di beberapa tempat Atau di beberapa Misalnya tangan ini keselio Ada titik-titik putih Yang harus kita pegang Kalau mbahku Yang kedua Dia melihat titik-titik putih Itu secara gaib Secara 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 Supranatural Jadi mbahku tuh Leh Siti pecah yang putih gitu Leh Tak gitu Sembuh Tak gitu sembuh Jadi kayak yang Kalau mbahku ngajarinnya Titik putih itu Kalau mbahku Cuman sayangnya adalah Aku tuh ga bisa Aku ga bisa ngurut Ga jatuhnya di aku Jatuhnya ngurut bayi Sama ngurut orang dewasa Itu di almaru mamaku Sebetulnya Tapi mamaku ga mau Jadi mamaku tuh pernah bercerita Kalau dia mimpi dikasih Ini dikasih itu Nah oh iya Ini sedikit tambahan Buat kalian yang punya ilmu leluhur Biasanya Kita akan diberikan mimpi Biasanya kita akan diberikan firasat Entah mimpinya itu apa Diajak kakek-kakek jalan Diajak nenek-nenek jalan Terus diajak Apa namanya Atau dikasih makanan Atau dikasih gunungan wayang Atau dikasih kembang Dikasih apa Dan segala macem Jadi Selalu ada mimpinya Ada firasatnya yang kalian terima Sebelum Kalian itu menjadi seperti itu Mendapatkan ilmu itu Nah ilmu yang paling utama Yang paling pertama Dan yang paling banyak Paling global Paling Paling sangat-sangat gampang Diturunkan Yaitu ilmu pengobatan Jadi Untuk ngobatin orang Biasanya yang paling signifikan Yang paling dominan Yang paling dominan Tukang urut sih sebetulnya ya Kemudian Ya titik-titik yang lain Mungkin ada tabib Dan lain sebagainya Itu sebetulnya Ya memang sudah garis keturunannya Selain dari secara fisik Mereka melihat Nenek moyangnya Meracik jamu Dan lain sebagainya Selebihnya mereka memang Memiliki kelebihan Karena ada durungan dari hodam Ataupun dari ilmu leluhur tadi Sehingga Dia bisa melakukan hal-hal yang Ya seakan-akan itu bisa nyembuhin orang Tapi ya Kalau buat saya pribadi ya Selama itu bermanfaat Gak apa-apa Dimanfaatkan untuk yang baik Tetapi jangan komersilkan Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih Tetapi sekali lagi Apabila itu menjadi jalan rezeki kamu Melalui jalur itu Dan Allah memberikan kamu rezeki lewat situ Ya mungkin itu rezeki kamu Tetapi Kalau Mas Tulus boleh titik pesan Buat kalian yang punya kemampuan Jangan komersilkan Saksi reseng menei Sesuka-sukanya yang ngasih Aku kalau misalnya Dikasih orang Tak hitung Yang mobil jumlahnya Terus Nyai bilang Jadi aku gak boleh Bawa jumlah itu Kalau aku Ya gak bisa menarifkan diriku sendiri Kalau aku ya jujur Jadi Kayak Misalnya pergi ke suatu tempat Terus diamplop Amplopnya itu banyak banget Tapi gak bisa Aku bawa semuanya Leseng 500 Dan Taruh masjid Leseng 500 Sedekahin Sedekahin Jadi Kayak gak bisa Dengan menarifkan Kalau aku pribadi Jadi sebetulnya Teman-teman yang dikasih kemampuan khusus Manfaatkan untuk sesuatu yang baik aja Rezeki Pasti akan mengalir dengan sendirinya Rezeki akan menyertai kamu Sehingga Gak perlu tarif-tarifkan kemampuan kamu Ya Kalau bisa sih jangan Ya Urut Saya ikhlasi Kan menyewis ngerti ukurannya Dua jam sekian-sekian Nah Jeleknya adalah ketika kita ketemu sama orang yang maaf gak tau diri Tapi Setidaknya Kita sudah melakukan sesuatu untuk pahala Untuk niat untuk pahala Untuk kita bekali akhirat nanti Gitu aja Jadi Kalau mengerjakan sesuatu Gak perlu Oh aku lu gak tau nih Jogja Lu gak tau nih Solo Ngobati wong Bayaranku kudulit 10 juta ah misalnya Kan gak harus seperti itu Orang juga tau Oh Dari Jakarta ke Jogja kan jauh Dari Jakarta ke Solo kan jauh Berarti jumlahnya Agak lumayan buat sekalian ngongkos Jadi gak perlu kita narif Kalau bisa sih jangan Kalau bisa jangan Ya gak boleh ya teman-teman ya Lakukan kemampuanmu untuk membantu orang lain Tanpa menarifkan apapun Tapi kalau kamu dikasih Hatimu nyaman gak apa-apa Kalau dikasih terlalu besar Aku gitu boleh balik guys Dikasih Dengan jumlah yang besar Tapi gak bisa aku terima Jujur Yukwi mau makan nih Mas Terus Gak bisa terima seperti itu Mudah-mudahan yang lain juga sama ya Oke itu Dari yang pertama Dari ilmu kesehatan Untuk segi dari ilmu pengobatan Kemudian Ada ilmu kanuragan Dan ilmu kanuragan ini Biasanya meliputi Ya aku mau Ilmu meragasukma Kemudian Ilmu pagar diri Kemudian Ilmu Apa ya Ya untuk kekebalan Dan lain sebagainya Nah Ilmu-ilmu kanuragan ini Yang sebetulnya Sebetulnya menurut Mas Tulus pribadi ya Kalau orang yang memang Gak betul-betul gak bisa Mengadopsi Atau orang-orang yang Gak bisa mengontrol diri sendiri Sebetulnya gak cocok Apalagi Kalian yang berjualan Sesuatu yang berbau besi Sesuatu yang berbau logam Entah itu emas Entah itu besi Tapi kalian itu punya ilmu keturunan Dari Segi ilmu kanuragan tadi Sebetulnya gak cocok Ya Contohnya kamu buat jualan Juga itu jualan aja Kurang cocok Apalagi Bau sama Jadi satu Sama bau logam Atau bau sumbernya Yang dari dalam Bumi Itu sebetulnya gak bagus Karena sebetulnya Ilmu kanuragan ini Sedikit Dikatakan Lebih keras Daripada yang lain Jadi lebih keras Lebih keras Daripada Ilmu-ilmu yang lain Jadi ketika Sangat keras Dia itu Kalau digambarkan Sebagai bau Baunya persis banget Kayak Ilmu kanuragan itu ya Baunya persis Kayak bau Apa kayak jadinya Teyeng dari besi itu loh guys Besi yang karatan Nah Bau karat besi Nah itu hampir sama Makanya Bagi kalian yang punya Ilmu leluhur Itu untuk jualan Agak sulit Ketika yang kalian jual Adalah logam Yang lain sih Insya Allah Masih aman-aman aja Tapi kalau yang kalian jual Itu logam Entah itu yang berbentuk logam Misalnya kayak elektronik Tapi yang ada logamnya Itu agak susah Tapi kalau Jualan makanan Baju itu kan Gak ada logam-logam Yang kalian jual ya Boleh Kayak gitu Jadi Orang-orang yang punya Ilmu kanuragan ini Menurut aku ya Lebih ke Dari 100 orang Mungkin yang berhasil Mengontrol ilmu kanuragannya Itu hanya 20-40% Sehingga Sebetulnya Warisan ilmu leluhur Yang dari segi Ilmu kanuragan Ini sebetulnya Kurang bagus Kalau menurut aku ya Kurang bagus Untuk anak sekarang Karena ini Sebetulnya Didapatkan juga Gak gampang Pada masa dulu kan Buat berjuang Dulu tuh dimanfaatkan Buat sesuatu yang bermanfaat Misalnya kita lagi berjuang Melawan penjajah Terus buat Ya hal-hal yang Oke itu isinya Mungkin bukan Hodam yang bagus Bukan Bukan hodam yang Oke Saya gak bisa bilang Semuanya gak bagus Tapi Sedikit lebih keras Ya Mungkin positif Tapi keras Jadi Terbawa juga Di anaknya ini Jadinya juga keras Susah diatur Nakal Bandel Kemudian dia tuh Berwibawa Tapi berwibawa yang Sombong gitu loh Nah lebih-lebih gitu Jadi kalau ilmu Kanuragan Segi kanuragan ini Macem-macem Ya tadi larinya ke Ilmu Kebal Pagar diri Dan lain sebagainya Sedangkan saya sendiri Termasuk orang yang Maaf kurang menyukai ilmu itu Mau itu dibilang Saya ngapalin Alhamdulillah Kok Mas Tulu Saya ngapalin surat yasin Kok Mas Tulu Sekian kali Makanya saya bisa kebal Dan sebagainya Saya gak peduli Tapi saya kurang suka Karena saya sudah tahu Khodam dari Ilmu kebal Ilmu kanuragan Saya gak bilang negatif Saya gak bilang jelek Tapi Lebih keras Daripada Khodam dari ilmu Pengobatan Lebih 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 slow Lebih calling down Jadi macam-macam Ilmunya Jadi kalau menurut Mas Tulu sendiri Mas Tulu cabangnya itu Ada tiga Apa namanya Ilmu Pengobatan Ilmu kanuragan Yang terakhir itu adalah Oke Sebetulnya Segi yang terakhir Nanti semuanya mengalami Semuanya mengalami Hampir semuanya mengalami Jadi Mas Tulu sebagi Jadi tiga Yang pertama adalah Ilmu dari Segi pengobatan Kemudian ilmu kanuragan Yang terakhir adalah Maaf ini ilmu hitam Ilmu Ya anggaplah ilmu yang tidak baik Ilmu yang tidak bermanfaat Ilmu yang justru Bisa saja Hanya dijadikan media Alasan juga Bagi bangsa jin Seakan-akan Aku tuh dulu punya ilmu ini nih Padahal tuh apa Istilahnya Isi ilmu hitam tuh apa Isi ilmu yang salah Di nomor tiga tadi apa aja Pesugihan Penglaris Kemudian Ilmu warisan Yang ilmu hitam Yang macam-macam Yang jelek-jelek Kemudian ngurusin keris Yang isinya kodamnya jelek Kemudian ngurusin batu Ngurusin segala macam Gaman-gaman Jimat-jimat yang gak bermanfaat Nah itu termasuk Di kategori ilmu yang salah Atau ilmu yang gak bagus Sehingga Kalau buat saya pribadi Itu sangat-sangat tidak Relevan Ketika kita harus memegang itu Dan banyak yang tidak cocok Banyak yang tidak cocok Dengan sifat aslinya Jadi yang dicari Biasanya emang orang-orang yang Bandel Nakal Sudah bandel dari sononya Nakal dari sononya Sehingga dia akan terbawa Dengan posisi atau Suasana ilmunya tadi Hal yang Yang berhubungan dengan Ilmu jelek tadi Dan biasanya itu Didapatkan juga sesuatu yang tidak bagus Misalnya dulu Mbahmu tukang santai Ini sebenarnya yang bahaya sih Kadang-kadang Oke kita nakal Tapi belum tentu kita juga nakal hatinya Oke kita gak baik Belum tentu kita gak baik juga orangnya Jadi Hal-hal begini yang justru menyerang dirimu sendiri Menyerang kalian untuk Apa namanya Untuk lebih Ya gimana ya Beranggapan kalau kamu tuh begini Kamu tuh begitu Kamu tuh hebat dari segalanya Kamu tuh bisa nyantet orang dan lain sebagainya Nah tiba-tiba kamu bisa mengamalkan sesuatu Jadi Kamu tuh punya rasa yang cukup kuat Rasa benci yang cukup kuat Kebencian kamu itu Kayak gak beralasan gitu loh Suka sama perempuan Kamu tuh tiba-tiba bisa yang Oh harus gue dapetin Harus gue pilot Harus segala macem Jadi kamu tuh kayak Melakukan hal-hal yang di luar nalar kamu Yang justru gak baik Sesuatu yang tidak baik Nah itu justru jelas-jelas ilmu yang salah Ilmu yang sangat tidak baik untuk badan kita Dan sangat-sangat tidak relevan Untuk kita lestarikan Harus dibu Harus dibuang Kalau menurut saya Jadi Ya ini kebanyakan orang-orang Yang mendapatkan ilmu yang salah ini Yang justru Sangat-sangat Apa namanya Kurang bagus untuk dirawat Nah makanya banyak anak-anak sekarang Yang tiba-tiba jadi Dari apa Ternyata sudah jadi tumbal Ngakunya apa Aku ilmu marusan leluhurmu Gini 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 Nah itu sebetulnya Adalah pesugihan Pesugihan itu bisa turun-temurun Dan juga bisa menyakiti orang lain Menyakiti garis keturunan kita Mau gak mau Kalau jatuhnya ternyata Garis keturunan ketujuh Dan aku terakhir Aku yang kena Gitu Jadi gimana cara Melestari Gimana cara membuangnya Mas Tulus Cari sosok yang bisa membantu itu Pasti ada Saya yakin dan percaya Jadi Orang yang bisa membantu itu Nanti dari segi ilmu yang nomor dua Ilmu kanuragan tadi Nah Ilmu kanuragan tadi Bukan berarti tidak baik ya teman-teman Jadi ilmu-ilmu seperti ini Bisa sangat dimanfaatkan Nah Yang terakhir Ini bukan dari segi ilmunya Tetapi Hal terakhir yang ingin Mas Tulus bahas disini adalah Hampir semua orang yang punya ilmu leluhur Punya kodam leluhur itu memiliki sensitivitas yang cukup tinggi Bukan berarti bisa melihat jin Bukan berarti mereka bisa berkomunikasi dengan jin Tetapi mereka lebih Lebih besar kemungkinan untuk mereka itu Sangat-sangat bisa Merasakan sensitivitas alam gaib Dan mereka itu bisa kayak Aku ngerasain alam gaib nih Aku bisa merasakan ini tuh Dan ini Ini beberapa hal yang Mungkin bisa dirasakan oleh beberapa orang Dan gak gampang juga Gak semudah membalikkan telapak tangan Dan tidak semua mengalami Tetapi Kalau tingkat kesensitivitasnya Terhadap alam gaib Itu biasanya lebih sensitif Orang-orang yang punya ilmu leluhur tadi Dan Sekali lagi teman-teman Sebenarnya Hal-hal yang kita punya Semuanya Sangat bisa kita manfaatkan Sangat-sangat bisa kita manfaatkan Jadi kembali ke diri kalian Kalian kira-kira ACC gak apa yang kalian punya Kalian tiba-tiba suka gak dengan yang kalian suka Atau kalian tiba-tiba mengerti Yang gak sih dengan apa yang aku terima sekarang Ah gak mau tawa Mending aku Mending aku pengen kerja Aku pengen nyaman dengan duniaku Aku pengen posisiku aja Istilahnya kan begitu ya Tapi kalau misalnya memang kalian Mau menerima Kemudian memanfaatkan apa yang kalian bisa Ya gak apa-apa Memanfaatkan itu sesuatu yang baik Jadi sebetulnya Basic dari ilmu leluhur itu ya 80% sebetulnya positif 80% Ilmu leluhur Yang sebetulnya Berarti Garis yang ketiga Atau alasan yang ketiga Atau ilmu yang ketiga tidak termasuk Ilmu yang seharusnya Ya teman-teman ya Jadi Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik Memposisikan posisinya pas untuk tubuh kita Kemudian pas dengan wadahnya Pas dengan posisinya Semuanya akan baik Dan semuanya akan menjadi Ya sesuai dengan yang kita harapkan Sesuai dengan yang kita mau Dan kita bisa memanfaatkan semuanya dengan Dengan sangat baik Sebetulnya disitu sih Ya Mudah-mudahan ada nambah wawasan lagi Ini bagian kedua Dari Dari pembahasan kita Soal ilmu leluhur lagi Dan Ini termasuk beberapa jenis ilmu leluhur Yang mungkin saja kita warisi Dan Ya Kalau memang kalian tidak suka memiliki ilmu itu Katakan dalam hati Ya Allah Aku gak apa-apa Memiliki Kelebihan darimu Ya Allah Tetapi Aku ikhlas menerima Cobaan ini Godaan ini Semua itu cobaan teman-teman Kamu bisa melihat Jin Kamu punya kemampuan khusus Kamu punya ilmu leluhur Semua ujian dari Allah Bagaimana kamu bisa menghadapi semua Jadi kamu katakan sama Allah Saya gak apa-apa Ya Allah Saya ikhlas Tapi kalau memang ini baik Silahkan manfaatkan Semanfaat-manfaatnya Tetapi apabila tidak Tolong jauhkan dari tubuhku Ya Allah Dan jangan jadikan ini Sebagai media untuk Perusak akidah Dalam aku beragama Dalam aku menyembahmu Jadi doanya sama Allah Begitu saja Sering Sering kiringkan alfatihan Untuk tubuh kita sendiri Jadi Kalau misalnya pas lagi baca yasin Gak ada salahnya begini nih Buat Pahalanya Selain buat orang tua kita Buat tubuh kita sendiri Juga buat yang jaga kita Buat yang Allah izinkan Menjadi Teman kita secara Gak itu juga boleh Gak apa-apa Itu bagus Jadi untuk meluluhkan si Khodam Supaya lebih Manut sama kita Intinya seperti itu Tapi kalau yang Yang udah baik-baik sih Insya Allah semuanya akan jadi baik ya Mudah-mudahan Saya dan juga jendengan Memiliki khodam-khodam Ataupun Memiliki Kalau memang kalian memiliki Garis ilmu leluhur Mudah-mudahan ilmunya yang baik ya teman-teman ya Amin ya Allah Amin ya Allah Semoga menampak-papasan lagi Untuk hari ini Ada beberapa hal yang bisa kita belajari Sekali lagi Mas Tulu tidak memberikan Wajangan Kita sama-sama belajar Kita sama-sama mengulas ini Untuk memahami Oh ternyata ada ini 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 Untuk belajar sama-sama Bukan jadi guru Tapi kita sama-sama belajar Oke Sebelum kita closing Kita doa dulu teman-teman Yang mudah-mudahan Jepat doa kita Dan juga Allah jadikan Itu betul-betul Terealisasi tutupu kita Amin 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 Ya Allah Ya Tuhan Semoga Semoga Kau isinkan Utang kami Terunasi Amin Untuk mereka semua Ya Allah Belum bertemu dengan jodoh terbaiknya Semoga Lekas Kau berikan jodoh terbaik Untuk mereka Ya Allah Amin Dan juga untuk Hamba dan juga para subscriber Yang mungkin saat ini Sudah bekerja Ya Allah Berikan pekerjaan terbaik Untuk kami Ya Allah Dan berikan rezeki yang bergabar Untuk mereka yang sudah bekerja Berikan rezeki yang murah Berikan keberkahan Dan juga Sehingga bisa dijadikan Untuk bersedekah Ya Allah Amin Dan jadikan hamba dan juga para subscriber Hamba Ya Allah Orang-orang pilihan mulia Terhindari virus Covid Fitnah Godaan jin Gangguan dari Beberapa hal yang tidak baik Kemudian juga dari musibah Balak dan juga hal-hal yang kurang baik Untuk kami Ya Allah Amin 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 Oke Teman-teman Sudah waktunya kita harus Closing Kita harus pamit Jadi Mas Tulus Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menyimak video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Untuk yang menikmati dan serang Bisa langsung klik kolom komentar Dan juga Mas Tulus Minta sedekahnya Dengan tidak meskipi iklan ya Ayo teman-teman yang bantu Sedekah bumi Sedekah nasibok Sedekah maci Silahkan klik kolom deskripsi Bisa langsung hubungi Mas Tulus aja ya Terima kasih banyak Selamat pagi, siang, seri, dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf-maaf ya Kalau ada kata-kata yang salah Dadah Sampai jumpa